Ini untuk selang, selang water blader di bagian sini Jadi ketika tempat airnya disimpan di dalam Nanti untuk selangnya muncul lewat sini Terus digantung ke sini nih Jadi lu tinggal minum Gampang lah, gak usah ngeluarin botol minum Jadi emang selangnya udah stand by di sini Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobbang EQTV Gue yakin nih, ada dua jenis penonton Yang nonton channel ini Atau nonton video ini ketika ngeliat thumbnailnya Karena memang gue sengaja buat thumbnail ini Karena biar gue ngulang kejadian gue di beberapa tahun lalu Artinya dulu tuh gue sering ngerekomendasiin carrier itu Atau ngerekomendasiin tas gunung itu Berdasarkan tinggi dan berat badan Nah disitu tuh banyak banget yang komen Gue berterima kasih juga sebetulnya banyak banget yang komen Karena ngasih tau bang Kalau untuk pemilihan carrier itu Bukan berdasarkan tinggi dan berat badan bang Tapi berdasarkan torso Thank you banget itu Gue terima banget Dan itu pun udah gue pelajari Dari mana asalnya gue Sehingga gue bisa nyaranin carrier Atau cara pemilihan carrier Dari tinggi dan berat badan Itu berawal dari memang Langsung muncul aja gitu Di komentar video gue awal-awal Mereka nanya Ketika mereka pengen beli carrier Mereka harus berpatokan pada apa Dan akhirnya mereka nulis tuh Inisiatif sendiri mereka Bang gue punya tinggi 170 cm nih Gue cocoknya pake carrier apa nih bang Nah akhirnya kan gue jawab dong Gue jawab dengan beberapa pengalaman gue Karena kebetulan kalau lo nanyanya di tinggi 170 dan berat 50 Kebetulan badan gue juga segitu Akhirnya ketika ada yang bertanya seperti itu Ya gue jawab sepengalaman gue Carrier yang nyamanin di gue itu carrier apa Tapi ketika gue buat video kayak gini dulu tuh Banyak banget yang Apa ya Banyak yang ngebilangin Ini sesat nih Ini gak bener nih Ya ya gue fan-fan aja sih Dan akhirnya gue dapet pelajaran dari situ Cuman kenapa hingga gue buat video ini lagi Gini nih bang Lo-lo yang dari dulu ngebilangin gue sesat Atau ngebilangin gue Apa ya Lebih ke ngebenerin teori gue Thank you banget Cuman disini gue mau tegasin Gue pun selalu menyarankan Gini aja deh Ketika banyak yang nge-DM ke gue nih Bang gue punya Tinggi badan 170 nih Terus gue mempunyai berat badan 50 kg Selalu gue jawab bang Kalau pemilihan carrier itu berdasarkan torso bang Tapi Kalau emang Lo minta rekomendasi dari gue Gue ada rekomendasi nih Kalau lo mau turutin boleh Kalau enggak juga enggak apa-apa Jadi ketika ada yang nanya kayak gitu Enggak semata-mata gue langsung Patahin omongannya Tapi tetap gue kasih rekomendasi Karena emang kewajiban gue akan kasih rekomendasi Jadi artinya Ketika Pemilihan carrier itu Gue tegasin lagi sekarang disini nih Buat penonton gue Ketika lo pengen tau Cara memilih carrier yang baik dan benar itu Ya dari torso Jadi dari torso ukuran Tulang ekor lo Sampai tengkup lo itu berapa Terus disandingkan dengan carrier yang akan lo pilih nantinya Tapi Balik lagi bang Orang-orang itu cenderung lebih suka yang simple-simple Enggak mau ribet Bener kan Enggak mau ribet Orang itu ketika memilih carrier Enggak mau Dia ngukur dulu punggungnya Terus dipasti dengan carrier Enggak mau kayak gitu Jadi makanya orang-orang itu lebih suka dengan cara simple Mereka hanya perlu cari tau Tinggi badan mereka berapa Dan berat badan mereka berapa Nanya ke gue Gue kasih rekomendasi Sebenernya sih Ini gue bingung juga Artinya Ya gue tetap layani ketika ada orang-orang yang bertanya seperti itu Tapi Akan tetap gue edukasi juga Ketika gue kasih rekomendasi Tetap harus lo coba juga bang Untuk carrier yang gue rekomendasiin ini Karena Lo sendiri yang akan mengetahui Nyaman atau enggaknya pada carrier Itu aja sih sebetulnya Yang akan gue Lurusin Karena gue yakin ketika gue buat thumbnail ini Banyak banget yang akan memprotes lagi Atau akan mendebat Teori gue Gue sih fine-fine aja Gak apa-apa Kalau emang Kalau emang Ada tambahan Buat Teori gue ya Lo tinggal komentar aja di bawah Oke sekarang gue akan Kasih rekomendasi Atau Lebih tepatnya Ini banyak yang ditanyain nih Brand Kotrek Adventure Serinya itu A655 liter Dan ini Lebih ke Mirip dengan Singkawang Terus dengan Tenggarong Untuk Varian Kotrek juga sama Dan ini hampir mirip Cuman ada beberapa Perbedaan sedikit lah Oke gue bahas dulu Dari bahan yang dipake Carrier si Kotrek ini sih Hampir semuanya Memakai bahan Nylon Diner Combine Cordura Jadi ini Ketika lu Lihat di bagian warna Ijo Lebih gelap disini Ini memakai bahan-bahan Nylon nih Terus di bagian bawah sini Ini lebih tebal Ini pake bahan-bahan Cordura sih Jadi artinya si Si bahan ini Termasuk lumayan ringan juga Untuk berat dari Carrier ini Kita langsung tes aja nih Gue ada timbangan Disini Ada timbangan Kita langsung Cari tau Berat real Dari Carrier ini Berapa Isian yang dipake disini Adalah memakai plastik Yang gue tiup Jadi tidak menambah beban juga Jadi kita langsung Kilo aja disini Untuk berat Real Dari Carrier ini tuh 1,5 kilo 1,5 kilo 1,5 6,5 Jadi Ultralight gak sih bang Carrier ini Gak terlalu sih Sebetulnya Cuman Untuk ukuran Carrier 55 liter Ya termasuk ringan lah Ketika Ada beberapa Carrier yang 50 liter aja Udah berat gitu Kalau ini sih 1,5 kilo Itu Lu main ringan Kebilangnya Sama sih sebenernya Kalau ini Topletnya tuh Di bagian atasnya Hanya satu compartment aja Gak ada Compartment lain disini Terus Kita ke bagian Toplet Dalem Bagian toplet Dalem Ada Ruang Untuk menyimpan Sabun-sabun mandi Biasanya gue Buat mandi-mandi di basecamp Bisa disini Terus disini Pake Mask gitu Untuk bahannya Terus disini Karena tidak ada Tambahan Size Atau tambahan Volume disini Udah segini aja Fullnya nih Fullnya segini aja Palingan Gak ada Lebih yang gede Biasanya kan Ada lebihan 5 liter Atau 3 liter Kalau ini gak ada Cuman Pake tali Diserut gitu Terus disini Gak ada Webbing Tali webbing Untuk penguncian Di bagian atas ya Jadi Pengunciannya itu Hanya memakai Tali aja disini Oke Kita tutup Disini Pake bakal Seperti biasa Bakalnya sih Lumayan Enak banget Kalau kotrek Jadi kayak ada Beberapa bakal yang Suka macet Kita ke bagian depan Di bagian depan Tidak ada Ruang sama sekali Atau tidak ada Compartment sama sekali Di bagian sini Cuman ada Serinya aja 655 liter Disablone disini Terus disini Ada bahan Reflektif gitu Terus di bagian Kanan dan kiri Ada tempat Untuk tracking pool Disini Ini memang Lebih ke simple Banget gitu Tasnya Di bagian Side pocket Gak dikasih ruang Di depannya Gak dikasih ruang Terus di bagian Bawahnya pun Tidak ada Quick access Jadi memang Untuk pengambilan Barang-barang Di dalam Jalannya cuman Dari atas aja Gak ada Quick access Di bagian bawah sini Terus di bagian Bawahnya Ada tali buat Kaki tracking pool Terus ada Tali webbing Yang biasanya sih Disimpen untuk Matras disini Matras di bawah Cuman agak aneh juga sih Kalo matras di bawah Sebetulnya Terus di bawah sini Ada rain cover nih Warna hijau Jadi terang banget Cocok banget Kalo untuk di hutan Karena perlu warna-warna Yang terang Kalo buat di hutan Jadi lu gak perlu Ngeluarin biaya Rp90.000 lagi Atau Rp70.000 Rp80.000 Untuk membeli rain cover Karena ini udah Include Kita ke bagian Side-nya Disini ada Set pocket Memakai bahan Mesh disini nih Mesh dan disini ada Elastis gitu Bahannya Terus ada tali kompresi Dua nih Bagian atas satu Bagian bawah satu Ini bisa nyimpen Frame disini nantinya Atau nyimpen Matras disini Kalo matras Mending disini nih Dibandingkan Untuk di bagian Bawah Terus ada yang bilang Kan kalo matras bisa Di dalam bang Di dalam carrier Jangan kalo kata gue Karena ini kan Si carrier-nya udah punya frame Jadi gak perlu lu tegakin lagi Maka matras Karena udah tegak duluan Udah tegak dengan sendirinya Kalo untuk si carrier ini Untuk bagian kanan Sama kiri Sama aja sih Gak ada tambahan Cuman ada Satu Oh dua Ada dua nih Kita bahas yang satu dulu Ini untuk Selang Selang water blader Di bagian sini Jadi ketika Tempat airnya disimpen Di dalam Nanti untuk selangnya Muncul lewat sini Terus digantung Kesini nih Jadi lu tinggal minum Gampang lah Gak usah ngeluarin botol minum Jadi emang selangnya Udah stand by disini Terus yang beda lagi Di bagian kiri sini Di bagian kanan sini Mempunyai Kabel konektor Konektor-konektor kabel Untuk si power bank Jadi di bagian dalamnya Lu simpen power bank Terus lu tinggal colokin aja Kesini Jadi Jangan khawatir Baterai handphone lu abis Yang penting tinggal Stok aja nih Di dalam power bank Dengan MH nya Yang gede mungkin bisa 3x 4x ngecas Jadi di gunung lu Tetep stand by Handphone gitu kan Tetep stand by handphone Dan tetep bisa Kalau mau ngeplok-ngeplok Bisa aman lah Untuk baterai Jadi tinggal colokin disini doang Oke sih Kalau untuk Compartmentnya Itu aja Sebetulnya Kalau bagian depan sini Mirip banget Sama Singkawang Sebetulnya Kalau sama Tenggarong sih Tenggarong punya Compartment di bagian sini Punya front pocket gitu Kita ke bagian terakhir nih Di bagiannya Apa Back system Kalau back systemnya Persis banget Dengan Tenggarong Serinya Tenggarong Iya betul Gue belum ngasih tau harganya nih Ini harganya 599 ribu Dari kotrek Anambas 55 liter Lu bisa lihat disini Ntar gue kesini dulu Ini untuk si Back systemnya Ini memakai jaring Back systemnya Dan ini jaringnya itu Memakai bahan-bahan nylon gitu Bukan bahan-bahan karet Atau bahan-bahan rubber gitu Kalau lo lihat dari sini Disini Kelihatan banget nih Ada lengkungan frame Disini di bagian dalam sini Dan menghasilkan jeda Tujuannya emang Ketika biar Punggung lo nempel disini Ya sirkulasi udara tuh Bener-bener lancar Dari kiri sampai kanan sini Ada frame Yang melengkung Lebih ke Melengkung ke bagian dalam Mengurangi sedikit volume Di bagian dalam sebetulnya Karena emang Kalau model-model Carrier jaring ini Kenapa tadi gue bilang Matras jangan simpan di dalam Karena emang Pengaruh dari si frame ini aja Udah mengurangi volume Apalagi disimpan matras Jadi nambah sempit Untuk ruang di bagian dalam Pernah gue coba Ke gunung di Jawa Barat Pokoknya untuk si Carrier ini Di serinya Tenggarong Karena emang Tenggarong dengan Anambas ini Sama persis Untuk Kualitas back systemnya Dan gue coba Sampai puncak Dan lumayan lah Nilainya itu 7,5 lah Kalau untuk si back system ini Dan di bagian Solder strapnya sih Disini Busanya itu Standar aja Enggak terlalu empuk Enggak terlalu keras juga Lebih empuk array Tapi lebih keras Si duter yang Yang kemarin gue review Sebetulnya Ini di tengah-tengah lah Untuk si Kualitas dari Solder strap Tapi ketika kemarin gue pake Si Tidak terlalu mengganggu Sebetulnya Untuk si ketebalan Dari si Solder strap Dari carrier ini Terus Terus ke bagian Hip belt Hip belt Disini Busanya Mirip-mirip Sama Tenggarong itu Tentunya Terus Hampir mirip Sama ini juga Apa Akasaka cita nih Untuk si Bagian hip beltnya Cuman Akasaka agak Lebih panjang Sedikit Masalah Terus Disini ada Saku Satu Terus ada Saku Juga dua Disini Oke sih Menurut gue Ini Ya karena gue Udah pernah nyoba Kualitas si Bag systemnya Untuk torso Gue sih Ini Nyaman Nyaman aja Gitu kan Dan kita Coba Cutting hal itu Mau pake Ini dia Gue kasih tau Ini penguncian Hip beltnya Disini Sebetulnya gue Kurang suka sih Kalau pengunciannya Kayak gini nih Kayak ribet banget Kenapa Enggak dibikin simple Tinggal satu Tarikan aja gitu Kalau ini harus Lu tarik sini Bawahnya lu tarik dulu Terus atasnya Terus ke sini Lagi tuh Kayak gitu Jadi kayak ribet aja Gitu Nah Jadi Kalau bagian si Belt sini sih Gue kurang Kurang suka aja Untuk bagian sini Ribet aja gitu Untuk pemasangannya Terus di bagian sini Ada Pali dada Terus ada Fluidnya juga Nah Fluidnya juga Terus disini ada Karetnya dikit nih Tuh Gue bilang Ini emang pas Ditorso gue Ya Gini Nyaman-nyaman aja Gitu kan Karena emang Udah gue pernah Pake juga kan Untuk back system Kualitas back system Dari si Kotrek Tenggarong Karena mirip Banget dengan Anambas Kayak gini Kemungkinan Apa Kepernampakannya lah Gitu kan Si karirnya Ketika dipake Di tinggi 170 Berat 50 kiloan Kayak gini Modelnya Kalau emang Suka dengan karir ini Lu tinggal sikat aja Udah gue cantumin Link pembeliannya Di deskripsi video ini Itu langsung ke Channelnya Jelatan Adventure Karena memang gue Sekarang lagi Kolaborasi lagi Dengan Jelatan Adventure Jangan lupa juga Untuk follow Instagramnya Jelatan Adventure Jangan lupa juga Untuk subscribe Di channel Youtube nya Jelatan Adventure Karena di channel itu Gue juga Nge-review Banyak banget Produk Dari sepatu Tenda Karir Pokoknya Alat-alat gunung Gue review semua disitu Oke Thank you banget Jangan lupa share Sama like Di video ini Jangan lupa juga Buat subscribe Nggak subscribe juga Nggak apa-apa Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh